Intro Ratusan mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian Universitas Kristen Artawacana Kupang Nusa Tenggara Timur menggelar aksi demo damai menuntut petinggi yayasan mengganti struktur kepemimpinan universitas untuk memperjuangkan nasib Fakultas Pertanian yang terancam ditutup. Dengan membawa spanduk, ratusan mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian terus berorasi. Mereka menuntut upaya pihak universitas untuk segera melengkapi persyaratan Fakultas Pertanian antara lain peralatan laboratorium dan persediaan ruang praktikum. Para mahasiswa mengaku selain tidak pernah mengenjam praktikum selama lebih dari 3 tahun kuliah, juga menanyakan keberadaan Fakultas Pertanian yang terancam ditutup oleh pihak pengurus pendidikan tinggi di pusat. Menurut rencana, demo mahasiswa ini akan menduduki halaman kampus sampai jatuh mereka dikabungkan petinggi yayasan. Jalan ini karena menanggapi hasil pertama, waktu kita turun ke jalan pertama menanggapi tentang akreditasi dan kenyataan yang kami dapati kemarin melalui penyataan rektorat bahwa telah ada surat yang sampai ke para pihak Fakultas bahwa reakreditasi program studi mekanisasi pertanian telah dicabut, telah dibatalkan. Dari Kupang, Musa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.